Assalamualaikum Wr. Wb. Kita lanjutkan kuliah pasca mixmaster, yaitu pertemuan ke-8 dengan materi pengantar inovasi secara teknologi. Jadi ketika sebelum mixmaster kita banyak bicara tentang manajemen pengetahuan, maka setelah mixmaster kita akan banyak bicara tentang inovasi secara teknologi. Kita awalnya dengan pengantar inovasi dulu. Kenapa bantu kita beri inovasi? Kita tahu ada yang namanya product life cycle atau siklus hidup product. Itu mulai dari produk itu diperkenalkan, atau dilujurkan, kemudian tumbuh, maturiti, matan, sampai kekadang luasan. Itu yang dikenal sebagai siklus hidup produk. Siklus hidup produk itu cenderung dari hari ke hari semakin pendek. Memang ada beberapa produk yang siklus hidupnya terpanjang. Misalnya, kasut, itu cukup panjang. Dari dulu sampai sekarang masih survive. Dengan bentuk desain konten yang kurang lebih sama. Kipas angin, itu contoh produk elektronik yang siklusnya terpanjang. Tetapi banyak produk-produk teknologi yang sangat pendek. Contohnya, panis tersebut yang punya handphone misalnya. Itu umur hidup produknya tidak panjang. Kadang hanya berbilang bulan. Sudah terdapatkan oleh teknologi yang baru. Apa kaitannya dengan inovasi? Sudah-sudah sebabnya kalau tidak bisa beri inovasi, terutama produk-produk yang siklusnya pendek, maka untuk pertahanan hidup, produk tersebut akan sulit. Dan itu mengaku sustainability dari masing-masing perusahaannya. Inovasi itu tidak hanya kelahiran produk baru. Jadi tidak kalau produknya muncul yang baru, kalau tidak ada inovasi. Atau ada pertemuan baru. Atau ada hidup baru. Tetapi itu mencakup seluruh tahapan proses. Dari mulai desain itu ada inovasinya. Dari munculnya ide ada inovasinya. Evaluasi ada inovasinya. Sampai muncul tindakan nyata, hingga produk itu dikonsumsi. Bagaimana mendeliver atau menyampaikan produk ke konsumen itu juga inovasi. Jadi inovasi tidak hanya produknya jadi di hasil akhirnya saja, tapi mulai awal sampai dikonsumsi. Kapan suatu aktivitas kita katakan sebagai sudah terjadi sebuah inovasi? Ya ketika itu sudah terjadi transaksi komersial pertama atas produk tersebut. Antara seharusnya prosesnya atau sistem baru atau sistem yang lebih baik. Jadi kalau kita masih punya ide, kemudian kita uji coba, kita di laboratorium misalnya, ide itu sangat memudahkan atau diterapkan. Itu namanya masih temuan. Tapi kalau sudah inovasi itu adalah kalau sudah dahat komersialisasi. Artinya bukan ada sendiri yang menggunakan. Temuan itu masih terbatas Anda atau sekelindir orang atau sekelindir orang yang mengatasi tanpa bisa memanfaatkan secara komersial. Itu baru temuan. Banyak penelitian menjelaskan bahwa perusahaan yang inovatis menghasilkan rata-rata yang berlipat. Anda tahulah Samsung itu setiap saat meluncurkan produk baru. Sehingga dia menjadi pemain pasar utama sampai saat ini. Karena inovasi-inovasinya. Memang paling gampang mencontohkan perusahaan yang inovatis itu perusahaan-perusahaan teknologi. Karena tadi perusahaan teknologi hampir selalu usia produknya sangat pendek. Istirahin, manajemen inovasi itu sangat sulit. Sehingga banyak ide baru yang semenang, tapi akhirnya gagal menghasilkan produk yang inovatif. Dunia bagus. Tetapi sulit diterapkan dunia nyata. Sehingga manajemen inovasi itu menjadi penuh untuk dimengerti. Selanjutnya, sebelum bicara lebih jauh tentang inovasi secara teknologi, kita bicara dulu tentang konsep dasar dan definisi-definisi. Kita akan bicara apa itu teknologi, manajemen teknologi, invention atau penauan, kreativitas, dan inovasi. Ini adalah lima aspek yang saling kait. Teknologi itu kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, KBBI, itu adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ini kedua adalah keseluruhan sarana untuk menyadakan barang basisnya. Jadi, teknologi itu bisa dianggap sebagai metode, bisa dianggap sebagai sarana itu kalau menurut definisnya kamus besar bahasa Indonesia. Sebenarnya, teknologi itu berasal dari bahasa Yunani, teknologi, seni, dan logika. Jadi, teknologi itu seni, logika, dan juga terus logika seni. Jadi, dia metode, dia juga sarana, dia itu juga seni, dia itu juga logika. Secara formal, ada desain untuk keputusan dan tindakan untuk mengurangi hal-hal yang tidakpaksian, mengurangi ketidakpaksian, seperti ini, dalam hubungan sepertahankan kibat untuk mencapai hasil yang penting. Maksudnya adalah tanpa teknologi, ketidakpastian suatu tindakan itu akan menjadi besar. Bagaimana teknologi power standing, bagaimana teknologi komunikasi, teknologi diciptakan untuk mengurangi hal-hal yang tidak pasti, yang mengarah pada hal-hal yang sifatnya merdikan, atau risiko. Sehingga teknologi itu muncul. Jadi, bisa cesen, bisa seni, bisa logika, bisa seneng, bisa metode. ada dua komponen utama teknologi, yaitu aspek perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras itu berarti tangible, atau beratnya itu berwujud barang, atau ada pewujudannya secara fisik. Sedangkan perangkat lunak itu bukan berarti itu software, yang adalah sesuatu yang yang melingkupi, atau menyetai dari perangkat keras tadi. Entah itu metode, tanda-tanda penggunaan, sifat-sifat, dan segala-satunya. Tidak mesti perangkat lunak itu yang disebut software. Ada aspek tangibilnya, ada aspek intangibilnya. Intangibilnya di situ. Terang umum, teknologi disusulkan bagaimana setelah material yang menurut suatu produk. Jadi umumnya begitu. Makanya yang dikenal, Anda semua mengenalnya, teknologi itu ya produknya itu. Produk teknologi ada sesuatu yang baru daripada teknologi sebelumnya, berarti ada katakan disusulkan di inovasi. Ya memang, setelah umum begitu ya. Setelah material dalam bentuk suatu produk. Namun teknologi tetap berusia sebagai suatu proses yang dinamis. Jadi tadi di depan, diunggarkan bahwa itu adalah setelah seluruh dari tahap awal sampai dia dikonsumsi. Dikonsumsi umumnya berujud material dalam bentuk produk. Itu umumnya. Apa itu manajemen teknologi? Manajemen adalah tahu bagaimana mengeluarkan teknologi. Definisinya silakan dibaca sendiri. Meskipun ada definisi dari mereka research council, manajemen teknologi itu adalah penghubung apa yang dihubungkan rekayasa atau engineering, sains, beberapa ketahuan, dan spesifik memanajemen untuk perencanaan, mengembangkan, mengimplementasikan kemampuan teknologi. Maka digunakan untuk membentuk dan mencapai tujuan strategis maupun tujuan operasional suatu organisasi. Anda tahu bidangnya strategis dan operasional tidak bisa dibahas lagi di sini. Sekarang, apa itu invention atau penemuan? Penemuan adalah suatu terobosan sedangkan inovasi itu adalah aktualisasinya. Dari sini sudah kelihatan bedanya invention sama inovasi. Jadi penemuan itu proses atau kemajuan kreatif. Sedangkan kalau sudah diaktualisasi dan dampak dari semua proses kemajuan kalau dia sudah bisa dikonsumsi secara komersil. Jadi temuan yang diaktualisasi akan menjadi inovasi. Jelas bidangnya invention sama innovation. Kreativitas dan kreativitas itu dipenuhkan untuk berinovasi. Apa itu kreativitas? Jadi out of the box berpikir out of the box. Mengamati, menyusun, mengambung ide, meniru, mengembangkan suatu model yang lebih baik, yang lebih besar, dan seluruhnya. Itu adalah buat daripada kreativitas. Produk atau respon akan dinilai sebagai kreatif jika satu. Jika dia dianggap kreatif oleh orang independen yang kompeten. Kreatif di bidang apa? Kreatif di bidang seni? Ya berarti orang yang kompeten di bidang seni menilai itu satu-satu kreativitas itu bukan. Kreatif di bidang teknologi yang orang yang pakat di bidang itu, orang independen yang memang kompetensinya di bidang itu yang menilai. Apakah ini ada kreatif teknologi atau tidak? Teknologi pun harus spesifik. Teknologi komunikasi sendiri. Teknologi basis data misalnya sendiri. Kemudian teknologi data mining misalnya. Itu sendiri. Semua teknologi itu harus spesifik dan yang menilai adalah orang-orang yang kompeten di bidang yang masing-masing. yang kedua produk atau suatu respon di negatif jika dia sesuai dengan problem tentu dan bersifatnya ada algoristik. Jadi kalau itu baru tapi tidak ada manfaatnya tidak untuk menyelesaikan masalah ya bukan dikatakan sebagai suatu yang kreatif. Maksudnya heuristik itu adalah itu bagian daripada proses memencan masalah. Bukan algoritmik. Kalau itu kan urutan urutan kerja prosedur atau langkah-langkah penyesuaian. Ini bukan langkahnya tetapi ada prosesnya itu. Proses untuk memencahkannya. Bukan algoritmiknya tapi heuristik saya. Ciri-ciri seorang dikatakan kreatif supaya Anda kreatif ini ada beberapa bisa dikatakan sebagai perasaan yang satu harus disiplin. Kemudian tidak cepat merasa puas teku bebas hanya bebas untuk berkreasi bebas dari pengaruh-pengaruh atau keharusan keharusan tertentu. Yang kelima adalah toleransi atas ambiguitas. Ambiguitas adalah bermakna ganda yang tidak jelas. Itu tidak harus toleransi. Tidak harus segala sesuatu yang itu dinilai tunggal. Jadi ambiguitas itu adalah tidak apa-apa. Makna yang lebih dari satu itu ambiguitas dan kita harus toleransi supaya muncul kreatifitas itu sendiri. Kemudian otonomi yang tinggi artinya punya kebebasan untuk melakukan sesuatu kemudian punya pengendalian diri kesajian untuk mengambil resiko atau restaking dan punya daya duang yang tinggi. Konten manajemen kreativitas merupakan elemen kunci yang memungkinkan perubahan dalam organisasi. Jadi organisasi itu bisa berubah tidak mungkin tambah kreativitas. Ini menjadikan kunci. Sehingga kreativitas bisa menjadi keseluruhan proses di mana ide-ide lahir digambangkan dan diteransformasikan menjadi nilai-nilai organisasi. Hanya menjadi kalau nilai dikembangkan jadi kebiasaan jadi budaya organisasi. Itu munculnya kreativitas. Kreativitas tidak hanya merupakan proses individu, tidak selalu individual, tapi bisa kreativitas kelompok. Ada beberapa faktor sosial yang berpengar dari kreativitas atau fasilitasi sosial atau kebiasaan. Fasilitasi atau dorongan itu, itu lawan kreativitas yang timbul dari kebiasaan orang lain. Jadi orang kadang-kadang bisa bekerja individual, itu menjadi merasa lebih baik, bekerja individual. Tapi ada juga orang yang merasa bekerja kelompok itu lebih baik. Jadi bisa kehadiran orang lain itu bisa menjadi fasilitator. Tapi bisa juga jadi hambatan. Bagi orang tertentu atau bagi aktivitas tertentu. Aktivitas tertentu orang yang sama bisa jadi pekerja sendiri itu lebih baik. Orang yang sama pengerjakan aktivitas yang lain itu bekerja dengan orang lain itu menjadi lebih baik. Itu faktor sosial. Yang kedua adalah pemodelan atau pendorong perilaku yang dapat diamati. Model kreatif dari suatu generasi dapat menjadi pendorong driven untuk kreativitas generasi berikutnya. Karena apa saja untuk contoh apa yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Namanya pemodelan dari faktor sosial. Yang penting adalah adanya motivasi atau pendekatan intrinsik-intrinsik dari dalam atau ekstrensi seorang untuk bekerja. Ekstrensi artinya motivasinya itu motivasi kreatifitasnya itu muncul. Didorong oleh orang lain. Tapi kalau intrinsik itu memang munculnya dari individu yang bersangkutan. Berikutnya definisi inovasi itu sendiri. Inovasi itu adalah kata dari bahasa Latin yang berarti pengenalan sesuatu yang baru. Ada definisi inovasi menurut teknologi teknologi yang berarti teknologi berarti teknologi terahir yang berbeda daripada sebelumnya. Jadi ini inovasi itu ada alat khusus untuk teknologi berarti teknologi bisa mendividikan diberikan sisa textbook begini tidak penting yang penting secara sebesar Anda tahu apa yang bermaksud dengan inovasi. Jadi inovasi berupa proses konversi ide menjadi produk atau layanan yang diperdagangan atau dikomersialkan. Ide dikonversi menjadi produk atau jasa yang dikomersialkan. Jadi kalau masih ide itu masih belum dikomersialkan namanya masih invention. Inovasi juga berupa organisasi bentuk baru yang organisasi jadi struktur organisasi yang berbeda. Ada departemen-departemen yang dipantas karena ada inovasi misalnya. Ada jepada struktur lain yang dihilangkan atau digabung. Metode produksi baru. Metodenya yang baru. Jadi bagaimana memasak suatu masakan tertentu dengan metode yang baru. Yang menghasilkan masakan yang lebih genis lebih enak dengan produksi yang lebih murah misalnya seperti itu. Jadi metodenya yang baru. Produknya masih sama. Sama-sama masih kurengnya misalnya. Tetapi metode produksinya yang inovasi. Ada berbeda. Kemudian semuanya sama. Karena menghasilkan produksi sama. Produksinya sama. Tapi penyajiannya yang beda. Dari desainnya, kemasannya, cara pemasarannya. Itu yang inovasi. kemudian desain dan konstruksi perangatan industri baru. Jadi konstruksi dari perangatan industri yang baru. Sehingga bisa menghasilkan proses produksi yang lebih efisien. mesinnya baru, desain mesinnya baru, alur kerjanya baru. Kemudian informasi proses dengan manajemen baru. Proyeknya sama, tanah menjalannya sama, tapi manajemennya bagaimana mengulang proyek? Anda tahu ada disiplin tentang manajemen proyek? Bagaimana mengulang proyek? Proyek bangunan, rek penelitian, proyek kebijakan langsung, proyek apapun. Itu tanah mengulangnya yang baru. Kemudian cara berbikin baru untuk mengadai situasi atau masalah. Situasinya sama, masalahnya sama, tapi pendekatan cara berbikin ini yang berbeda. Itu juga inovasi. Sekarang kaitan antara yang pasti sudah kita cerahkan. Kreativitas, inovasi, temuan, dan dari kreativitas itu mencerahkan yang namanya temuan. Dari temuan itu kemudian diaktualisasi menjadi inovasi tak apa-apa, kemudian terus dikomersialkan menjadi rutin, maka menjadi inovasi tak apa-apa. Inovasi itu bisa meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, produktivitas meningkatkan persaingan atau kompetisi. Kompetisi bisa meningkatkan daya saing atau kompetiveness. Kompetisi bisa meningkatkan juga kreativitas orang 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 bisa berkati bisa juga menumpulkan temuan dan ini siklus ini terus berlangsung terus. Sekarang lagi inovasi adalah suatu proses dinamis, bukan hasil produk kakirnya saja. Dasar ini apa? Sini terdiri dari dasar kompetisi bisnis. Itu adalah samasitas atau kemampuan orang atau negara untuk mencapai muaran output dan hasil yang tinggi dan khususnya untuk menambah nilai dengan menggunakan jumlah input yang sama atau lebih baik. Jadi kalau ini output daripada produktivitas persaingan daya saing. Produktivitas itu kan outputnya sama hasilnya lebih baik atau hasilnya sama inputnya lebih rendah. Memanfaatkan produktivitas lagi untuk meningkatkan kapasitasnya tentang organ atau organisasi. Jadi yang namanya competitiveness atau daya saing. Berikutnya adalah creepy framework kerangka kerja 3P postur kesenderungan dan inovasi kerja. Kerangka kerja 3P 3P postur prostensity dan performa prostensity itu kejandungan postur ya postur performa kejandungan. Ada sebuah model konseptual tentang inovasi organisasi tapi dari perspektif sumber daya perusahaan. Ada input proses sama output ya input prosturnya prostensity itu ada prosesnya pokoknya itu adalah outputnya yaitu performanya itu sendiri. Jadi mungkin ia menggunakan istilah si pembuat model itu mungkin istilah postur percent performance khususnya yang pertama ini mungkin untuk supaya bisa membuat singkatan 3P jadi ini adalah input proses sama output ya. Jadi inputnya adalah kontribusi budaya yang tak berwujud budaya kompetisi yang dimiliki maupun pengetahuan pengetahuan makanya pengetahuan itu menjadi sumber daya penting untuk menghasilkan inovasi. pengetahuan harus kita keluar dengan baik yang kita pelajari di awal semester tentang bagaimana mengulai pengetahuan. Dari sumber daya yang kita miliki ini kemudian proses proses ini berubah apa? Kapasitas perusahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan inovasi. Apakah dia punya proses rutin rutinitas apa yang biasa proses bisnis seharian yang dilakukan kemudian kapabilitas kemampuan untuk mengubah ini mengubah input tadi menjadi aktivitas inovatif menjadi inovasi organisasinya. Kalau itu proses itu berhasil maka akan dihasilkan output-output itu adalah berubah kerja kinerja ada output ada outcome ada impact jadi keluaran jangan pendek sama keluaran jangan panjang kalau bedanya output-outcome sama impact oke kita mencerahkan lebih lanjut jadi post-tut mencakup tiga dimensi yaitu siklus hidup organisasi teknologi dan pasannya mengembangkan kapasitasnya untuk berparti saat ini dan mendapatkan manfaat dari inovasi yang dia lakukan sebenarnya yang dimiliki itulah post-tut kemudian proses itu kemampuan perusahaan yaitu berbagai prosedur rutinitas dan kapabilitas untuk memanfaatkan post-tutunya supaya menghasilkan kinerja tadi ada tiga ada output atau keluaran ada outcome yang berhasil dan impact atau dampak bedanya apa output outcome sama impact kalau kita membuat jembatan gitu terus kemudian jadi maka keluarannya outputnya jembatannya itu jadi apa hasilnya hasilnya adalah masyarakat bisa melintasi jembatan tersebut apa dampaknya dampaknya adalah ekonomi diwela itu menjadi tumbuh karena adanya jembatan tadi jadi ada keluaran jangka pendek kemudian hasil maupun dampak kalau contoh lain misalnya kita membuat aplikasi untuk perusahaan ketika aplikasi jadi maka itu output ketika itu memudahkan pengguna perusahaan untuk menghasil buku-buku perusahaan itu adalah hasilnya memudahkan menjadi aktivitas yang meningkat kemudian kalau itu berdampak punya dampak terhadap knowledge para mahasiswa yang menggunakan perusahaan tadi perusahaan menjadi lebih hidup aplikasannya menjadi lebih baik itu adalah dampak output outcome dan impact Anda bisa mencari contoh-contoh lain bedanya output outcome dan impact jadi ini model ini menggambarkan suatu proses penciptaan inovasi dari inovasi itu memperlukan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi organisasi bisa memanfaatkannya dengan mobilitas dengan aktivitas dengan proses bisnis jariannya dengan kemampuan yang dimiliki dengan kebijakan manajemennya untuk menghasilkan inovasi inovasinya itu diukur dalam jangka pendek hingga jangka panjang nah kalau sebuah perusahaan itu sudah melakukan proses inovasi maka kita mesti ada proses yang namanya mengukur apakah inovasi itu berhasil atau tidak atau ukurannya makanya kita belajarin yang namanya pengukuran inovasi ada tiga indikator ya dari pengukuran inovasi seringkali pengukuran itu dilihat di akhirnya saja tapi enggak kita mesti melihat tiga-tiga aspek itu jadi inputnya dari proses sempurna inputnya inputnya itu kita mengukur sumber daya yang tersedia untuk proses inovasi ya apakah kita punya modal intektual yang cukup ya seberapa perusahaan modal intektual bagaimana manusianya bagaimana dukungan manajemennya bagaimana dukungan teknologinya bagaimana dukungan keuangan komitmen manajer ya itu adalah input untuk yang bisa diukur seberapa berhasilnya suatu inovasi dari aspek input dari aspek proses itu mengandalkan sistem organisasi bagaimana keterlibatan karyawan bagaimana tanggung jawab pemimpin punca organisasi dalam mengembangkan inovasi itu sendiri dan komitmen komitmennya kemudian dukungan dukungannya inputnya dibangun itu adalah proses penciptanya indikator proses yang paling sering memang yang digunakan adalah indikator output output atau yang tadi kalau pakai model 3D tadi itu adalah kinerja ukurannya bagaimana kinerja setelah inovasi itu dibangun setelah inovasi itu diciptakan ada tiga tadi ada output 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 berarti adalah jumlah patent kalau ada inovasi biasanya dipatenkan patentnya ada berapa jembatannya sudah jadi belum tadi kemudian berapa produk baru yang dihasilkan dari inovasi itu berapa tingkat penjualannya terkait inovasi dengan inovasi tadi dengan produk yang berarti tadi tingkat penjualannya berapa itu adalah hasilnya kesuksesan aktivitas inovasi jangka menengah seperti margin keuntungan atau pasar-pasar jangka menengah dan jangka menengah jadi maka keuntungannya itu meningkat dengan ada inovasi atau inovasi ada tapi kemenuhannya tidak ada perubahan sama sekali bagaimana dengan pertumbuhan perusahaan dan sebagainya jadi berkaitan dengan outcome atau hasil kemenangan hasil dan dampak dampak itu adalah kebelanjutan citra image organisasi daripada informasi yang dilakukan jadi ada tiga indikator dampak ini yang bisa digunakan orang tetapi kita bisa menggunakan indikator input maupun indikator proses dan ukuran-ukuran tadi biasanya bisa diujudkan dalam kuantitatif terukur atau kuantitatif ini gambarnya begini ya olahraga itu paling contoh paling mudah menggambarkan perbedaan ukuran kuantitatif dan kuantitatif sepak bula itu adalah kuantitatif kita tahu yang menang siapa lihat aja skornya berapa lomba lari itu kuantitatif jadi siapa pun nanya semua orang tahu karena ukurannya jelas lomba renang renang jarak 100 meter misalnya atau 400 meter atau estawat apapun itu ukurannya jelas tapi misalnya lompat indah itu adalah masuk tantat jadi kuantitatif kenapa tidak semua orang bisa tahu siapa menangnya jadi ada ukuran-ukuran yang subjektifitasnya muncul di situ ukurannya sebenarnya kualitatif tapi kalau kualitatif itu sangat berukur sebenarnya tahu bisa mengukur dengan baik senang itu termasuk olahraga yang pengumulannya kualitatif sebagian besar olahraga pengumulannya adalah kualitatif di sini pengumulannya kualitatif untuk inovasi adalah budget untuk penelitian penggembangan ini input ya jadi berapa budget yang disediakan untuk penelitian penggembangan berapa patent yang dihasilkan berapa produk baru yang yang dihasilkan dari inovasi berapa banyak staff penelitian dan penggembangan semakin banyak staff berarti dia komitmen pada staff present and developmentnya penelitian dan penggembangan semakin banyak berarti komitmen terhadap inovasinya makin besar berapa publikasi yang dihasilkan ide baru temuan market baru dan lain-lain CRADA itu adalah cooperation research and development agreement atau kerjasama yang lainnya kerjasama perjanjian kerjasama penelitian dan penggembangan dia ikut perjanjian atau enggak berapa pengembangan dan lain-lain jadi yang mudah diukur ini adalah kualitatif kualitatif itu adalah sebenarnya produktivitas itu tidak tampak meskipun bisa dipantitatifkan pengembangan apakah biayanya rendah bagaimana refleksibilitasnya bagaimana keuntungan bagi penggunaannya dan lain-lain itu dari dampak inovasinya kemudian support personal apakah itu biayanya rendah termasuk kualitatif rendah atau enggak bagaimana tentang usefulness tentang kegunaan dari produk itu tentang kenyamanan penggunaan dari produk itu adalah ukuran-ukuran yang sebabnya kualitatif karakteristik yang dapat diukur adalah yang terakhir langsung dengan proses inovasi yang terkait langsung dengan proses inovasi jumlah patent merupakan hasil langsung kalau kita mempatankan produk inovasi kita jelas patentnya ada berapa keliatan dan patentnya tidak terkait dengan kondisi eksternal mudah mudah sekali mengukur patent sebagai ukuran seberapa inovasi sebagai organisasi tapi dengan produktivitas yang masuk kategori yang kualitatif produktivitas itu memang akibat langsung dari inovasi orang kalau berinovasi bisa meningkatkan produktivitas tetapi apa sih kaitan inovasi dari produktivitas itu menjadi sulit ukur kenapa karena produktivitas itu penyebabnya bukan hanya inovasi apakah ada sejumlah faktor lain ikut terlibat terhadap peningkatan produktivitas dia menambah modal baru untuk pembelian mesin baru dia tidak berinovasi tapi dia cukup membeli mesin baru itu bisa meningkatkan produktivitas dia memaksimalkan sumber daya manusia yang dimilikinya bisa jadi itu terkait inovasi bisa jadi tidak intinya adalah ada banyak aspek yang berpengar dari produktivitas tidak hanya inovasi jadi ini menjadi sulit untuk mengukur menetapkan produktivitas bagi ukuran inovasi karena ini bukan hanya akibat inovasi yang diadaan ini ini adalah ciri-ciri pengukuran yang sifatnya kualitatif untuk selanjutnya tentang tipologi ini Anda bisa belajar di sendiri proses konten administrasi dan teknologi jadi tipologinya tadi sebenarnya secara besar sudah disampaikan ada inovasi pada prosesnya perubahan metode yang digunakan bagaimana metode membuat nasi koran kontennya nasi koran ini ada problem yang tertentu atau administratifnya administrasi penelitian tentang struktur organisasi tentang kebijakan organisasi tentang think pembuat nasi koran atau teknologikalnya bisa juga incremental progressive kecil-kecil gitu incremental itu kayak CI continuous improvement bisa generasional generasional itu misalnya yang orang-orang paling muda itu adalah handphone handphone adalah generasi generasi berikutnya di lalui dengan seri entah itu huruf entah itu angka semua merek-merek handphone itu seringkali teknologikalnya diberikan dengan inovasi generasional atau radikal radikal itu bisnis proses redesign jadi sepenuhnya baru berbeda dari yang sudah-sudah jadi yang lama sudah tidak akan mungkin bisa dipakai lagi tapi kalau generasional kan ada ada yang pakai seri lima ketika seri lima muncul seri empat masih banyaknya pakai seri tiganya banyak pakai tapi kalau radikal itu ya hampir semua tidak akan mungkin bisa pakai produk lamanya karena ojek misalnya jadi ojek online itu perubahannya sangat radikal hampir orang tidak ada lagi menggunakan jasa ojek pangkalan kalau memang ojek online itu ada kemudian ada yang sifatnya asitektural jadi di konsepnya atau desainnya bagaimana bagian-bagian ini kan jelas ya kecil-kecil sedang ini radikal kalau ini asitekturalnya itu adalah inovasi yang sifatnya teknologikan sekian materi kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian Terima kasih.